Tauran kembali marak di Jakarta, dini hari tadi pemirsa Tauran Remaja terjadi di dua tempat berbeda yaitu di Kebun Jeruk, Jakarta Barat dan di Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan. Dua kelompok remaja terlibat aksi Tauran di Jalan Budi Raya, Kebun Jeruk, Jakarta Barat. Saat warga menyaksikan, kedua kelompok ini membekali diri dengan senjata tajam jenis parang dan celurit. Tidak ada polisi yang berpatroli saat kejadian berlangsung. Aksi meresakan warga ini tak berlangsung lama, karena warga yang geram turut-turun ke jalan membubarkan Tauran. Yang setengah lima. Nah itu pas Tauran kelompok mana sama kelompok mana, Pak? Ya itu tadi anak kepak sama anak buah, anak kepak. Oh anak kepak sama kebunan manak tokso. Nah itu dalam Tauran itu bapak ada buah sajam juga ya, Pak? Bapak panjang-panjang tahu begini, Pak. Biasanya permasalahannya apa sih, Pak? Oh, disini, Pak. Sementara itu di Jalan Saryo Tebet, Jakarta Selatan, Polda Metrujaya berhasil mengamankan 12 pemuda saat hendak Tauran. Polisi pun mengamankan dua bilas senjata tajam yang akan digunakan dalam aksi Tauran mereka. Sepertinya mereka sudah janjikan melalui media sosial. Ya, karena saat kami tiba di TKP, mereka sudah saling berhadapan dan kami segera ambil tindakan untuk membubarkan. Dari keterangan pelaku, mereka telah membuat janji dengan kelompok lawan melalui media sosial untuk Tauran di Jalan Saryo Tebet, Jakarta Selatan. Bagi pelaku yang membawa senjata tajam, mereka terancang Undang-Undang Darurat dengan sanksi penjara maksimal 10 tahun. Dari Jakarta, Fendra Kurniawan dan Gani, AYUS melaporkan.